Halo teman-teman kembali lagi di channel saya nah kali ini saya mau review teman-teman tol Cipitung Cilincing seksi gabus ke Tarumaja ya teman-teman nah jadi ini saya dari jalan itu ya dari gabus daerah gabus masuk tol kita masuk tol gerbang tol gabus teman-teman jadi mau ke arah Tarumaja ya jadi disini ada tol Cipitung Cilincing yang baru dibuka teman-teman baru dibuka tanggal 23 jadi mumpung baru dibuka kita coba teman-teman jadi disini gratis ya ini masih gratis teman-teman nah ini gerbang tol gabus kita tempel kartu teman-teman ya jadi nanti ini walaupun gratis tapi kan udah masuk Cipitung Cilincing existing ya teman-teman ya jadi nanti keluarnya pasti bayar 5500 teman-teman jadi maksudnya gratis itu gratis yang daerah gabus Tarumaja nya gratis tapi kan telaga aslinya kena 5500 jadi bayarnya masih 5500 nah ini arah kiri marunda semper lurus Cibitung Cikampe nah jadi kalau yang ini kan tadi masuk lewat gabus teman-teman jadi yang kalau keluarnya gabus jadi dari arah Cikampe ke gabus itu truk nggak bisa keluar ya teman-teman ya jadi jadi yang keluar cuman kedaraan mobil pribadi yang kecil-kecil itu bisa keluarnya gabus teman-teman kalau truk nggak bisa jadi ini udah dipagerin yaitu ya teman-teman ya ada pembatasnya 2,5 meter nah ini teman-teman Cibitung eh jalan tol gabus teman-teman ya ini asfalnya masih baru ya jadi masih banyak yang kayak diban tadi agak bunyi teman-teman nah ini udah asfal ya kalau jadi dari arah Cibitung ke arah gabus itu banyakan cor-coran teman-teman kalau ini sepertinya sudah lumayan di asfal nih teman-teman nah ini udah KM 13 ya jadi tadi arah di tol gabus itu KM 12-an teman-teman jadi mungkin taruh maja ya ini saya nggak tahu nih KM berapa ya ya kita lihatlah teman-teman jadi disini banyak masih banyak lahan kosong ya teman-teman ya banyak sawah karena yang daerah Bekasi ke agak utara itu memang perumahan udah mulai banyak tapi sawahnya juga banyak masih banyak ya rumahnya udah belum banyak belum padek banget ya tapi sorry saya agak pilek nih teman-teman tapi ah disini perumahan udah mulai 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 bermunculan apalagi yang daerah tadi tol gabus itu ya teman-teman ya jadi itu pasti harga tanahnya udah mulai lebih mahal itu jadi ini banyak rumah subsidi juga disini teman-teman banyak perumahan-perumahan subsidi teman-teman disini jadi disini gerbang tolnya keluarnya dari Cibitung Cilincing ini cuman tiga ya teman-temannya jadi yang pertama gerbang tol gabus tadi terus gerbang tol telaga Asi eh gerbang tol telaga Asi gabus sama ini nanti Tarumaja ya temen-temen jadi memang jaraknya agak panjang-panjang nih jadi dari telaga Asi ke gabus itu hampir 10 km teman-teman dan itu enggak ada jalan keluar maksudnya enggak ada jalan pintu keluar selain gabus jadi ya sangat disayangkan sih sebenarnya teman-teman karena kan banyak juga yang daerah-daerah pertengahan yang sebelum gabus itu itu kan banyak perumahan tuh temen-temen jadi kalau mau masuk tol Cibitung Cilincing ini jadi harus meter jauh padahal enak juga enak kalau seumpama ini dibuka banyak pintu tol ya jadi sebelum gabus itu tambahin lah satu jadi biar untuk akses rumah-rumahan-rumahan itu ada teman-teman untuk masuk sini walaupun ini juga katanya sih kata Jokowi nah ini ya dikhususkan untuk terpok istik ya untuk pengangkutan barang jadi biar dari Cikampe sampai Tanjung Priyo itu langsung nah itu juga banyak di sebelah kiri itu rumah subsidi teman-teman jadi banyak sebenarnya di sini perumahan itu mulai mulai banyak ya daerah ini karena memang di sini lahnya masih banyak kosong teman-teman banyak sawah dan apalagi daerah yang mungkin yang Bekasi yang babelan dekat kemarunda itu kan masih banyak kosong walaupun tanahnya kadang ada yang rawa juga sih jadi ini Cibitung eh sorry ya jalan tol Cibitung ini posisinya ini kayaknya di atas teman-teman maksudnya dibangun di atas kayak tiang-tiang pancang gitu karena kita sama samping-sampingnya itu di kita lebih atas jadi kayaknya untuk menjaga ya maksudnya kayak ke tingkat ini ya mungkin kalau ada banjir atau kalau ada kan mungkin banyak rawanya ya jadi biar menjaga jalan tolnya ya Nah ini kan kita di atas nih teman-teman walaupun dibawah juga kadang kita ini ada jalan tapi ini kita posisinya dari gabus tadi itu udah kita di tiang-tiang pancang gitu loh jadi jalan tol ini berada di atas tiang-tiang pancang sebenarnya jadi bukan langsung tanah ya itu teman-teman kalau identiknya daerah sini seperti itu kan kelihatan nggak kelihatan ya kalau saya kelihatan di sini jadi kita ada jadi sawah-sawah bawah itu sawah-sawah ini sawah-sawah ya jadi kita di atasnya ditambahin kayak beton-beton beton-beton gitu karena tau anaknya memang banyak kalau hujan ya udah agak kurang meresap ya nah itu di kanan itu ada juga pabrik teman-teman besar sekali pabrik apa ini ini pabrik besar teman-teman ini sebelah kanan ini jadi memang daerah sini itu udah daerah industri ya teman-teman ya jadi Memang daerah pemukiman Itu yang daerah Bekasi Dekat Pantura Itu banyak pemukian Tapi kalau udah mulai ke utara Itu udah mulai banyakan Daerah-daerah buat industri Teman-teman Jadi memang untuk Ini fungsinya cukup vital Vitalnya kenapa? Karena memang jalan tol ini Untuk alternatif ya Ke Tanjung Priyo Selain dari dalam kota Yang Tanjung Priyo itu Atau Jor Itu ini alternatif ya Jadi biar langsung teman-teman Dari Jakarta Cikampe langsung lewat sini Itu Itu tentunya Semangatnya seperti itu teman-teman Jadi semoga aja nanti kalau udah dibuka Truk-truknya yang ke Tanjung Priyo Itu pada kesini Lewat sini Jadi enggak Bebannya itu untuk jalan tol yang existing Yang Jakarta Cikampe itu enggak berat Nah jadi di sebelah kiri Itu banyak perumahan ya Perumahan-perumahan baru ya Jadi terbantu banget Kalau sumpah-mah disini ada Beberapa pintu tol lagi lah Enggak cuman Berapa tadi Karena ini udah Dari tol gabus tadi udah 10 kilo teman-teman Jadi 10 kilometer Itu Iya masih belum ada tol Belum ada pintu Ini belum masih Belum ketahuan nih keluarnya Kilometer berapa nih teman-teman Nah kita tunggu Kita lihat teman-teman Jadi di sini Banyakan udah asfal ya Dari gabus ke Tarumajaya Bisa dibilang full asfal Jadi enak Asfalnya juga masih baru Kalau dari Cipitong ke gabus tadi Memang bisa dibilang Banyakan cor Meski belum di asfal Jadi masih berisik Kalau cor-coran ya Ini kita udah ke F23 teman-teman Jadi ini Emang jarang ya Yang lewat sini Karena memang Untuk daerah Tarumajaya Itu kan pengukiman Ya Banyakan sawah memang Banyakan sawah Jadi jarang Lewat Jarang Ini ya Orang lewat sini Nah ini Ini udah KM24 teman-teman Jadi semoga aja Dengan adanya jalan tol Jakarta Cilincing ini Terutama yang daerah-daerah Yang penyangga ya Seperti gabus Arumajaya Yang lewat pintu tol Itu mulai berkembang Teman-teman Jadi mulai Mobilitas lebih bagus Terus juga Jadi naik Kemudian ekonomi jadi makin naik Terutama juga Properti-properti Juga puluhan-puluhan Bisa Muncul ya Jadi Mendukung sektor ekonomi Juga sangat mendukung Teman-teman Harapannya itu selain Dari sisi Logistik juga Ini teman-teman Ini KM25 teman-teman Jadi udah Lumayan panjang ini Sepertinya Nah itu sepertinya Udah ada tandanya Teman-teman Sudah ada tanda-tanda Mau keluar itu Kita rumah jaya Jadi kalau kayak gini Saya jadi ingat Tol Transjawa ya Teman-teman ya Jadi udah Sebiang Gak terlalu rame Apalagi yang Arak Surabaya Itu gak terlalu rame Panjang Dan Ya seperti ini Nah itu Bablan Marunda Ambil kiri teman-teman Jadi KM27 teman-teman Jadi Hampir 15 km Di tol Keluar Gabus Tadi ini Bablan Marunda Jadi teman-teman yang Tinggal di Bablan Marunda Untuk punya rumah di Bablan Marunda Ya ini Rumah yang keperbendira lah Buat Nah teman-teman Ini sampai Bablan ya Marunda Jadi Ini akhir jalan tol Teman-teman Nah ini Bablan Marunda Ke kiri Jadi Lurus itu Masih dalam pengerjaan Teman-teman Harapannya tahun ini Bisa Nyambung Bisa diresmikan Oh bisa Bisa Ke Priok Nah itu ada tulisannya Sukarno-Hatta Dicoret Bisa ke Sukarno-Hatta juga Jadi kalau teman-teman yang Daerah Bekasi Ngejar waktu Ke Suta ya Ke Bandara Itu bisa lebih cepat teman-teman Nah ini keluar KM27 Bablan Marunda Kita keluar teman-teman Oh kalau keluarnya itu Sebelah kanan ini Kita muter dulu Teman-teman Jadi kalau Gabus itu Langsung lurus Di situ kan Kalau ini Muter teman-teman Muter Jadi Posisinya Gerbang tolnya itu Di seberangnya Seperti itu Teman-teman Nah Ini Kita ambil putar ya Jadi posisinya Muter teman-teman Ini ada mobil Jadi bagus Udah Full Asphalt Bulus Bagus teman-teman Nah ini gerbang Tol Tarumah Jaya Ini teman-teman yang Bablan Marunda Ini bisa keluar Sini ya teman-teman Ini ya Maaf Kalau dari Gabus Masih gratis Teman-teman Itu tol di Bitunggilincing Yang Masih tarif lama ya Nanti tanggal 30 September Lebih itu tarif baru Nah Marunda Cilincing Ke kiri Bojong Bablan Ke kanan Jadi Kita Coba Ke kiri Aja Oke teman-teman Itu aja Review Saya kali ini Kita ketemu di video selanjutnya ya Jangan lupa subscribe Dadah Sampai jumpa